Kodim 0813 Bojonegoro bersinergi dengan Dinas Kesehatan melakukan serbuan vaksinasi COVID-19 untuk 96 anggota Satgas TMMD ke-110 di lokasi Desa Sasaran untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari virus COVID-19. Jumat pagi dalam rangka program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, ratusan anggota Satgas TMMD dikumpulkan dalam rangka akan dilakukan vaksinasi COVID-19 bersama di Balai Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Program vaksinasi ini adalah sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 sebagaimana program pemerintah, adapun vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Sebelum melakukan vaksinasi tersebut, anggota Satgas lebih dulu melakukan screening, pengecekan kesehatan meluputi suhu tubuh, tensi darah, dan keterangan riwayat penyakit. Dr. Nirma Ayu Permatasari, Pos Kesehatan Kesatuan Kodim 0813 Bojonegoro mengungkapkan dari vaksinasi yang disasarkan ke 100 anggota Satgas, dapat tervaksin sejumlah 96 orang dan 4 orang tidak tervaksin dikarenakan memiliki riwayat penyakit. Melakukan pelaksanaan vaksin di acara TMMD yang ke-110. Kita ada peserta 100 orang, ada 4 orang yang tidak tervaksin, dan 96 orang yang tervaksin. Ada 2 orang yang kencing manis, ada 1 orang yang terkena penyakit hati atau penyakit hepar, terus 1 orang lagi karena lagi demam, ada gejala batuk pilak. Letnan 1 Kavaleri Totok Taat Ujianto, Pasih Ops Kodim 0813 Bojonegoro mengatakan, dengan adanya program vaksinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, anggota Satgas yang sedang bertugas dalam program TMMD ke-110 Bojonegoro. Harapan dengan setelah vaksin ini terserita imun pada personil-personil yang melaksanakan BKO TMMD. Dalam rangka serbuan vaksinasi di wilayah Tambak Rejo, khususnya daerah yang dilaksanakan TMMD. Terima kasih telah menonton!